Yang dimasukkan kolaborasi ini yang bagaimana, Pak? Ini pertanyaan coaching, Dak. Saya sudah melakukan kerjasama ini bahkan sebelum saya menjadi coach. Saya bikin acara Popcorn Talk. Masih ada sampai sekarang, dulu sempat sampai 2-3 kali sebulan. Sekarang untuk meningkatkan kualitas sekali sebulan. Nah ini mau datang nih, acaranya mau datang nih di bulan Desember. Kapan tuh tepatnya? Tanggal 18 Desember, ada pembicara dari perusahaan yang sangat ternama. Dan beliau juga cukup senior. Dan beliau mengertilah apa itu coaching, apa itu consulting, apa itu mentoring. Jadi dari berangkat dari pengalaman kerja beliau, kita kulit nih. Coaching itu langsung pada manfaatnya gimana? Melalui pertukaran ide, sharing, tanya-jawab di dalam acara itu. Pak Putu, jadi nggak acara webinar pada umumnya itu hanya nonton, dapat sertifikat, ini nggak. Kita dapat dialog, dapat ide-ide baru yang refreshing ya. Kemudian juga networking. Kan bisa kenalan di situ, lewat LinkedIn, sesudah acara. Atau Japri lagi acara gitu. Itu saya bebaskan mereka Japri untuk networking. Nah, untuk acara di 18 Desember ini, itu online ya Pak ya? Online. Online. Siapa yang akan mencari target nih untuk peserta webinar? Nah, ini menarik nih. Karena saya melihat umur, latar belakang, sekolah, perusahaan itu nggak penting. Karena yang muda bisa mendapat pelajaran wisdom dari yang lebih umur. Sementara yang lebih umur pun bisa melihat apa yang terjadi di generasi muda. Yang mana saya yakin banyak seperti saya sendiri gitu ya. Staff saya sendiri adalah seorang anak muda yang masih kepala dua gitu. Jadi tentunya saya ingin mengetahui yang kerjasama dengan anak muda itu kayak gimana gitu. Jadi kita bisa saling share. Jadi, latar belakang nggak penting yang menarik adalah mereka yang datang biasanya itu growth mindset-nya udah ada. Satu growth mindset. Kedua, mereka tuh care dengan kehidupan mereka, karir mereka. Ketiga, mereka ingin menjadi leader yang baik gitu di keluarga, di komunitas, tidak hanya di kantor. Nah, itu biasanya apa butuh? Kerinduan seperti itu ada. Jadi pernah ada seorang profesional yang mendadak menjadi ibu rumah tangga. Karena ada suatu kebutuhan. Kan leadership di kantor sama leadership dalam rumah tangga beda. Nah, dia beliau mendapat manfaat waktu itu di Pokontok acara kita. Waktu itu pembicaranya ibu putri lintang.